So that it is extremely tough to reach another final and... Timnas Argentina dijadwalkan menghadapi dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Kormebol pada jeda internasional September 2024. Tim Tenggo akan menghadapi Timnas Chile dan Kolombia. Argentina akan lebih dulu menjamu Chile pada Jumat 6 September 2024 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Stadion Monumental Antonio Vespuccio Liberti Buenos Aires akan menjadi venue pertandingan tersebut. Selang lima hari, Argentina akan bertindak sebagai tim tamu dengan menyambangi markas Kolombia di Stadion Metropolitano Barangkila. Namun, Argentina akan tampil pincang dalam dua pertandingan tersebut karena tak bisa diperkuat kapten sekaligus mega bintang mereka, Lionel Messi. La Pulga masih belum pulih dari cedera pergelangan kaki yang didapatkannya di Copa America 2024. Messi mengalami cedera saat tampil di partai final melawan Kolombia. Dengan absennya Messi, kini muncul pertanyaan, siapa yang akan menjadi kapten sementara Argentina? Biasanya Angel Di Maria yang akan mengambil peran tersebut. Namun, seperti yang sudah diketahui, Di Maria telah pensiun dari tim nasional Argentina sejak Copa America 2024 berakhir. Kaloni pun terlihat kebingungan mencari pengganti Messi. Karena menurut Kaloni, tidak ada yang bisa menggantikan La Pulga. Argentina butuh lider sekelas Messi untuk memimpin tim nasional Argentina. Terkait hal ini, Rodrigo De Paul merasa bahwa dirinya layak untuk mengembang tugas tersebut. Pasalnya, dia adalah salah satu pemain penting di squad Argentina Eras Kaloni. De Paul juga punya jasa besar membawa Argentina meraih sejumlah trofi president. Dalam beberapa tahun terakhir, saya selalu mengatakan bahwa saya selalu siap memainkan peran yang diberikan kepada saya. Kata De Paul, seperti dikutip bolasport.com dari Sportskida. Sudah bertahun-tahun saya melakukannya. Saya sudah merasa seperti pemain penting di tim ini. Itu saja yang bisa saya katakan tentang masalah itu. Band kapten itu milik Leo. Siapapun yang memakainya akan mengenakannya untuk sementara waktu karena dia adalah kapten tim ini. Tutur gelandang Atletico Madrid itu menambahkan. Kondisi Messi sudah mulai membaik. Messi telah bergabung dengan tim setelah sebelumnya latihan terpisah dengan pengawasan terapis. Messi pun diharapkan segera bermain di Inter Miami karena ia sudah cukup. Terakhir, Messi absen saat timnya menang telak 4-1 atas Chicago Fire. Tata Martinho pun sudah mendiskusikan dengan Messi untuk pertandingan berikutnya. Ia memperkirakan dalam laga MLS selanjutnya kapten Argentina itu bisa diturunkan meski tidak sampai 90 menit. Kami berbicara dengan dia tentang hal itu. Jika semuanya berjalan sesuai harapan kami, dia seharusnya punya menit bermain di pertandingan berikutnya. Kata Martinho. Kata Martinho. Kata Martinho. di dalam hal ini di dalam hal ini di dalam hal ini Diego dan kalian dia juga membuat pertandingan dia juga membuat pertandingan dengan baik untuk membuat pertandingan dari posisi yang di atas dia membuat pertandingan yang baik dan juga membuat pertandingan bagaimana? seru banget dong kasihnya emang iya pokoknya kalo ada informasi terbaru dari dunia sepak bola waduh udah pasti seru banget deh kalo kamu masih merasa kurang dan pengen tau informasi seru lainnya kamu pantingin terus aja FGD Football see ya